Intro Ya Pemirsa saat ini Anda telah menyaksikan presisi update pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Icatan Asia Ya Pemirsa hari ini di Rakyindak Pidana Umum Barat Sikrim Polri telah melakukan konferensi pers mengungkap kasus judi online dan pornografi jaringan internasional yaitu Taiwan pada Senin 8 Juli 2024 yang digelar di Lobby Utama Gedung Awaludin Jamin Barat Sikrim Polri Ada pun tadi pada saat konferensi pers di Rakyindak Pidana Umum Barat Sikrim Polri Brigjen Pol Johan Dhani Rahar Jopuro menjelaskan bahwa kasus judi online ini berhasil diungkap pada tanggal 24 Juni 2024 yang lalu Sebanyak 7 orang telah berhasil ditetapkan menjadi tersangka yang dimana 7 orang tersebut merupakan warga negara Asia Para pelaku tersebut merupakan bagian dari sindikat bandar internasional yang dikepalai oleh warga negara Taiwan Berinisial K yang dimana pelaku K ini merupakan pelaku yang sedang dalam pencarian oleh Polri Pada awalnya pelaku K ini datang ke Indonesia melakukan praktek judi online menggunakan server yang mereka miliki yaitu server yang ada di Taiwan Kemudian pelaku K mendirikan kantor operasional di Karawaci, Kota Tanggrang Kemudian pelaku Jodi online milik Taiwan tersebut Dan dapat dua jenis server judi orang Mirsa yang dimana salah satu server tersebut memberikan juga layanan untuk pornografi Penyelidikan praktek perjudian tersebut sudah berjalan kurun waktu 4 bulan Yakni dari Desember 2023 hingga April 2024 Dalam hal tersebut Polri mengamankan sejumlah barang bukti Yakni 14 unit HP, 2 unit laptop dan 16 perlengkapan streaming Pelaku dihukuman 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan Untuk mengetahui informasi lainnya Anda bisa menyaksikan presisi update selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.